meski telah sama rasa tak berarti kisah ini akan selamanya di setiap pertemuan pasti ada perpisahan dimana kita hanya bisa mengambil pelajaran dari yang namanya takdir tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang selamat nonton dan selamat beristirahat pagi itu melalui sebuah telepon terlihat ada seorang wanita bernama Anran yang sedang menyatakan perasaannya kepada seorang pria bernama Yong Yuan yang merupakan cinta pertamanya Anran atau bahkan cinta seumur hidupnya Anran kisah mereka bermula saat Anran menjadi murid pindahan di sekolah yang sama dengan Yong Yuan dimana waktu itu Yong Yuan diperintahkan oleh temannya yang bernama Yue Jin untuk selalu mengikuti kemanapun Anran pergi Yue Jin sengaja melakukannya karena kesal melihat Anran yang selalu saja mengabaikan dirinya yang ingin berkenalan awalnya Anran terus diam seribu bahasa namun saat tahu dirinya dan Yong Yuan bernasib sama yaitu sama-sama ditinggal mati oleh ibu mereka Anran pun lantas mulai penasaran dengan tuh bocah laki-laki yang berpakaian lusuh tersebut rupanya Yong Yuan merupakan seorang anak yatim piatu yang kini tinggal bersama neneknya sementara itu Anran tinggal bersama ayahnya yang selalu menutup-nutupi tentang kepergian ibunya padahal Anran tahu bahwa ibunya yang seorang dokter itu mengalami kecelakaan di daerah gempa keesokan harinya Yong Yuan lagi-lagi datang terlambat sambil lupa memakai syal warna merah gak mau kena hukum Yong Yuan segera kembali ke rumah dan mencari syal merahnya yang ternyata sudah rusak meski begitu Yong Yuan tetap pede-pede aja saat mengenakan syal merah itu sepulang sekolah Yong Yuan kembali mengikuti Anran Anran yang mengetahuinya kemudian memanfaatkan momen itu untuk memberikan sebuah syal baru kepada Yong Yuan setelah itu Anran segera mentraktir Yong Yuan membeli permen buah ketika pamer ke neneknya tentang permen itu Yong Yuan pun langsung gak ingin neneknya salah sangka Yong Yuan terus meyakini neneknya bahwa dia bukanlah seorang pencuri mendengar itu si nenek segera memberi Yong Yuan uang koin untuk mengganti uangnya Anran secepat kilat Yong Yuan langsung menyerahkan uang koin itu pada Anran karena tahu Anran akan menolaknya Yong Yuan pun mengancam gak akan mau naik bus bersama Anran lagi gak ingin kehilangan Yong Yuan Anran lekas menerima uang koin itu dan sejak saat itulah hubungan Anran dan Yong Yuan pun terjalin semakin akrab namun semua keakrapan itu seketika menghilang lantaran sesaat setelah neneknya meninggal Yong Yuan harus hidup bersama pamannya yang bernama Uncle Jay Yong Yuan pun pergi tanpa sempat berpamitan dengan Anran di sisi lain Anran terus menantikan kehadiran Yong Yuan yang tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak dan sejak Yong Yuan pergi Anran merasa hidupnya terasa sangat sepi dan tahun demi tahun pun berlalu kini Anran telah tumbuh menjadi mahasiswa semester akhir jurusan kedokteran dimana selanjutnya Anran berencana akan menempuh pendidikan S2 di New York sementara itu setelah sekian lama Yong Yuan pun akhirnya kembali juga meski desanya sekarang terlihat lebih maju dengan bangunan pencakar langit tetapi Yong Yuan tak bisa lagi melihat neneknya Yong Yuan bahkan sampai saat ini masih memikirkan tentang Anran yang begitu baik kepadanya kini Yong Yuan bekerja membantu Uncle Jay sebagai kulit panggul di toko pakaian pamannya itu suatu ketika Anran datang ke toko Uncle Jay Yong Yuan yang melihat itu langsung terkesima dia kemudian mengikuti setiap langkah kaki Anran karena dulu ia selalu mengekori Anran Yong Yuan pun lambat laun jadi hafal dengan derap langkah Anran ketika melihat Anran sedang digodain kakak tingkatnya Yong Yuan dengan cepat menolong Anran dengan melemparkan buah ceri ke cowok sok cakep itu Anran yang menyadari itu kemudian berdebar dan gak menyangka bahwa Yong Yuan telah kembali di jalan pulang hujan deras tiba-tiba saja turun Anran dan Yong Yuan pun segera berteduh Anran masih gak percaya kalau tinggi badan Yong Yuan kini sudah melebihi tinggi badan Anran disitu Yong Yuan pun cerita kemana dirinya selama ini pergi Anran kemudian memperingati pada Yong Yuan agar tidak melakukan hal yang sama lagi meski dirinya akan pindah ke luar negeri Anran bisa pastikan kalau dia akan memberitahu Yong Yuan mengetahui Anran akan ke New York Yong Yuan pun spontan termenung dia kemudian mengetahui dari Xiao Jun kalau bisa kuliah di luar negeri itu gak gampang karena harus melewati berbagai macam seleksi Uncle Jay menguping pembicaraan itu dan segera meminta Yong Yuan kembali fokus kerja kebetulan sekali Yoyo pesanannya telah datang gak lama dari itu Anran muncul membantu Yong Yuan menjualkan Yoyo Yoyo tersebut sayangnya gak ada satupun pembeli yang minat dan ketika ada seorang bocil yang ingin membeli tuyoyo tapi gak ada duit Anran pun meminta Yong Yuan memberikannya secara gratis siapa sangka bocil itu kemudian kembali sambil membawa pasukan yang melarisi semua dagangan Yoyonya malamnya Yong Yuan ngajakin Anran untuk nonton konser dan mereka tanpa sengaja bertemu dengan Yue Jin dan juga Xiao Jun diam-diam Yong Yuan request sebuah lagu spesial untuk Anran kesokan harinya Anran tiba-tiba datang membantu Yong Yuan yang sibuk menata tempat tidurnya rupanya Anran masih menyimpan uang koin pemberian Yong Yuan waktu itu Anran kemudian berjanji bahwa dia akan selalu ada di sisi Yong Yuan seperti keluarganya sendiri Anran bisa memastikan bahwa kini Yong Yuan gak perlu lagi merasa kesepian mendengar itu Yong Yuan yang terharu pun langsung menyatakan perasaannya kepada Anran Yong Yuan kira Anran memiliki rasa yang sama seperti dirinya namun sejak hari itu Anran tidak pernah lagi menemui Yong Yuan Yong Yuan lantas curhat ke Yue Jin tentang masalah percintaannya itu Yong Yuan menduga Anran menjauhinya karena mereka tidak memiliki status sosial yang sama Anran pasti gak mau punya pacar miskin seperti dirinya oleh karena itu Yong Yuan pun mati-matian kerja siang dan malam untuk mengumpulkan uang agar cepat kaya mendengar itu Yue Jin pun menyarankan Yong Yuan menjadi calo dalam penukaran mata uang asing sesuai dengan saran Yue Jin Yong Yuan segera melaksanakan bisnisnya namun sayang kerjaan Yong Yuan dipergoki oleh bos besar pemilik wilayah tersebut setelah itu Yong Yuan pergi menyerahkan hasil uang jeripayahnya selama ini ke Anran sebagai bekal kehidupannya di New York melihat Anran bersikeras menolaknya Yong Yuan pun langsung memasukkan segepok uang itu ke dalam tas Anran dan ketika Yong Yuan beranjak pergi Anran pun segera menyusul di tengah jalan langkah mereka tiba-tiba dihadang oleh bos besar yang sedang diliputi kemarahan luar biasa dan terjadilah melihat Yong Yuan tampak terluka parah Anran pun bergegas mengobatinya sebetulnya Anran kesal dengan jalan pikiran Yong Yuan yang sedangkal itu terhadap dirinya padahal jelas-jelas bukan uang yang Anran inginkan karena nyatanya Anran pun telah jatuh hati dengan Yong Yuan dan setelah tahu cintanya tak bertepuk sebelah tangan Yong Yuan langsung menghabiskan malam itu berdua bersama Anran sembari memadu kasih dan setelah kejadian itu Anran berniat membatalkan kuliah S2-nya di New York ia lalu meminta Yong Yuan untuk bertemu ayahnya pada keesokan harinya besoknya di tengah derasnya hujan Anran tak sabar menantikan kedatangan Yong Yuan namun setelah sekian lama menunggu yang datang ternyata malah Yue Jin tanpa basa-basi Yue Jin bilang kalau Yong Yuan sampai kapanpun gak akan pernah datang dikarenakan Yong Yuan telah bersama wanita lain mendengar itu hati dan dunia Anran pun seketika langsung runtuh Anran gak menyangka semua perlakuan manis Yong Yuan selama ini hanyalah sebuah tipuan ketika tahu dirinya dikhianati Anran akhirnya memilih tetap berangkat ke New York dan saat dirinya sedang bekerja part time sebagai pencuci piring ia tiba-tiba jatuh pingsan dan ternyata Anran saat itu sedang mengandung namun sayang dia harus keguguran sebagai sesama perantauan di negeri asing Michael menawarkan dirinya untuk selalu menjaga Anran gak lama dari itu Anran pun mulai membuka hatinya untuk Michael yang merupakan seorang pelukis dimana Michael ini bisa berubah menjadi sangat emosi sewaktu dirinya mengalami kebuntuan dikala sedang melukis dan beberapa tahun kemudian Yong Yuan telah menjadi seorang yang kaya raya berkat usaha bisnis bajunya yang sering diekspor ke luar negeri rupanya sesaat sebelum menemui Anran malam itu Yong Yuan ditangkap polisi atas tuduhan penyerangan yang kemudian berakhir mendekam di penjara selama beberapa tahun dan setelah dia bebas Yong Yuan pun mulai menata kembali hidupnya hingga sukses seperti sekarang ini di New York ketika Yong Yuan sedang makan bersama rekan bisnisnya ia gak sengaja melihat seorang wanita yang Yong Yuan kira adalah Anran namun setelah dilihat lebih dekat lagi wanita itu bukanlah Anran sementara yang terjadi dengan Anran ia mendadak diputuskan secara sepihak oleh Michael keesokan harinya sewaktu melihat pameran Yong Yuan gak sengaja mendapati lukisan yang terjadi di Anran dan terjadi di Anran tanpa pikir panjang Yong Yuan segera menemui pelukis itu yang ternyata adalah Michael begitu tahu di mana alamat kontrakan Anran Yong Yuan pun bergegas menemui Anran sesampainya di kontrakan Anran Yong Yuan menunggu cukup lama ke pulangan Anran dari kerjaannya itu begitu Anran pulang Anran tentu saja langsung syok melihat Yong Yuan yang datang begitu saja meski Anran mempersilahkan Yong Yuan masuk ke kontrakannya tetapi itu gak berlaku lagi untuk membiarkan Yong Yuan masuk ke dalam hatinya lagian semua sudah terlambat dan dengan halusnya Anran segera mengusir Yong Yuan dari kontrakannya itu beberapa hari kemudian Yong Yuan rupanya sengaja menyewa Anran sebagai tour guide yang akan menemaninya berkeliling ke New York jika tahu sedari awal kliennya adalah Yong Yuan Anran pun pasti akan menolaknya karena udah kepalang basah Anran pun menemani Yong Yuan mulai dari pergi ke sebuah taman yang memiliki bangku-bangku dengan ukiran nama seseorang yang dicintai oleh donatur taman tersebut lalu ia pergi ke jembatan yang sudah berumur lebih dari 100 tahun yaitu jembatan Brooklyn dimana jembatan itu dipenuhi dengan kunci cinta diam-diam Yong Yuan pun menuliskan sesuatu di sana sementara Anran tetap bersikap cuek dan masa bodoh dan malamnya mereka pergi ke tepi sungai tanpa basah-basi Yong Yuan mengajak Anran untuk pulang kembali ke Beijing selain itu Yong Yuan juga meminta Anran memberikannya kesempatan kedua tentu saja Anran menolak semua ajakan Yong Yuan itu dengan sangat tegas besoknya ketika Anran akan mengundurkan diri sebagai turkaitnya Yong Yuan atasannya itu langsung menghalanginya dan malah menyuruh Anran untuk memenuhi undangan makan malam dari Yong Yuan nanti malam demi menjaga reputasi perusahaannya dengan sangat terpaksa Anran pun akhirnya datang suasana pun mendadak menjadi sangat canggung ketika si Ajun membahas tentang romansa indah di antara Yong Yuan dan Anran dulu dengan cepat Anran menjawab kalau dulu cintanya dengan Yong Yuan hanyalah sekedar cinta monyet meski begitu Yong Yuan secara terang-terangan tetap menyatakan rasa cintanya dengan Anran yang tidak sedikit pun menghilang dan berubah lagian semua kekayaan yang ia raih saat ini hanya semata-mata untuk Anran Anran yang muak dengan semua omong kosong itu segera beranjak pergi yang kemudian disusul oleh Yong Yuan Anran lantas marah-marah mengetahui Yong Yuan gak ada kapok-kapoknya untuk terus mengejarnya sekali lagi Anran memperingati Yong Yuan bahwa hubungan mereka telah lama berakhir sejak Yong Yuan mencampakannya dan gak pernah lagi hadir disaat Anran membutuhkannya namun hati Anran seketika lulu saat mendengar Yong Yuan mengakui kesalahannya dan bilang bahwa sampai kapanpun dirinya gak akan pernah bisa berhenti mengikuti kemanapun Anran pergi dan sejak malam itu mereka pun kembali bersatu di tengah kebersamaan itu Michael tiba-tiba muncul Michael sadar bahwa Anran telah kembali dalam pelukan Yong Yuan mendapati kenyataan itu Michael pun kaget hingga membuatnya jatuh ke dalam kecelakaan atas kecelakaan itu Michael kesulitan berjalan dan membutuhkan seseorang yang selalu siap-siaga menolongnya Anran yang merasa bersalah dan ingin membalas semua kebaikan Michael selama ini akhirnya memilih untuk merawat Michael dan melepaskan Yong Yuan dengan berat hati Yong Yuan pun menerima semua keputusan wanita yang dia cintai itu dan beberapa tahun kemudian setelah kondisi Michael jauh lebih baik Michael kemudian meminta Anran untuk mengikuti kata hatinya dan Michael tahu persis kalau hatinya Anran itu sangat ingin kembali ke dalam pelukan Yong Yuan keesokan harinya Anran segera menyatakan perasaannya pada Yong Yuan bahwa mulai hari itu Yong Yuan dan Anran bisa kembali bersama lagi dan Anran juga bersedia kembali ke Beijing sayangnya setelah mengungkapkan perasaannya Yong Yuan tak kunjung memberikan jawabannya dan ternyata yang terjadi pada Yong Yuan saat itu dan dalam sekejap mata Yong Yuan pergi untuk selama-lamanya setelah kepergian Yong Yuan kehidupan Anran pada akhirnya harus terus berjalan seperti biasanya meski kini kehadiran Yong Yuan telah menghilang namun semua kenangan dan rasa cinta Yong Yuan akan selalu tertanam di hati Anran untuk selama-lamanya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!